Silverwing ini juga mudah tumbuh ya Ketika ada bagian batang yang menempel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channelnya catatan Aina Dan di video kali ini catatan Aina bakalan Meremajakan kembali ya Tanaman hias begonia jenis silverwing ini Seperti yang kalian lihat Tanaman begonia silverwing ini Sudah mulai nampak kusam ya Banyak daun-daunan yang sudah mulai kering Juga bagian batangnya pun Sudah terlihat tidak sehat ya Dan biasanya ketika sudah mulai muncul Daun yang sudah mulai kuning seperti ini Atau membusuk ya Mulai membusuk seperti ini Ataupun juga batangnya sudah Mulai terlihat tidak segar ya Itu biasanya akan menghambat Bagian daun-daun yang Akan memiliki warna daun yang cerah seperti ini Dan bagaimana cara saya melakukan Agar tanaman hias begonia silverwing ini Kembali subur Dan memiliki warna yang bagus Nah seperti ini contohnya ya Ini merupakan salah satu tanaman silverwing Begonia silverwing yang Dalam keadaan sangat sehat sekali Dan warna daunnya juga bagus semua ya Dan hal yang perlu dilakukan adalah Untuk membuat indah kembali Tanaman begonia jenis silverwing ini adalah Meremajakan kembali Yaitu melakukan pemangkasan pada bagian Batang-batang tanaman Silverwing ini Memilih bagian batang yang Sudah terlihat tidak sehat Dan daunnya juga yang mulai Membusok ataupun menguning seperti ini Juga diambil ya Dan bagaimana caranya Langsung saja simak videonya Dan seperti yang kalian lihat ya Ini sudah Mulai Banyak batang-batang tanaman ya Sehingga ini menghambat bagian daun-daun muda Yang bakalan tumbuh Dan ini alangkah baiknya dipotong ya Dan gunakan pisau yang tajam ya Jangan yang berkarat Karena apabila berkarat itu juga berdampak Terhadap batang tanaman hasil pemotongan Itu bisa berimbas busuk ya Pada bagian batang Dan untuk harga tanaman Hias begonia jenis wing ini Ketika sudah menjadi Sudah tumbuh ya Hasil setekan ini Biasanya berkisar antara 5.000 hingga 10.000 Tergantung kerimbunan pada tanaman tersebut ya Dan tanaman hias begonia silver wing ini Juga mudah tumbuh ya Ketika ada bagian batang yang menempel Pada bagian tanah Itu juga Akan menjadi satu Tanaman begonia yang baru ya Silver wing yang baru ya Seperti ini ya Ini contohnya ini Bagian batang yang menempel Pada bagian tanahnya Kemudian hasil dari pemangkasan tanaman Megonia silver wing ini juga Mudah sekali untuk tumbuh Hanya ditancapkan saja kemetan Ini dalam jangka waktu satu minggu ya Ini sudah mulai terlihat Tumbuh Dan disini saya mempunyai beberapa contoh ya Hasil setekan Ini sudah mulai tumbuh Asalkan memilih bagian batangnya itu yang Yang sudah tua ya Jangan yang masih muda Karena biasanya kalau memilih bagian batang yang masih muda Itu biasanya Bagian batang tanaman tersebut itu akan Akan layu Akan layu duluan ya sebelum Sebelum tumbuh Dan ini adalah Hasil peremajaan ya Ataupun pemangkasan terhadap Tanaman begonia jenis silver wing ini Agar memudahkan memunculkan lagi ya Daun-daun yang baru ini Tunas-tunas yang baru Dan akan kembali subur kembali Dan ini adalah hasil pangkasan Pangkasan dari tanaman begonia jenis silver wing ini Dan demikian informasi dari catatan Aina ya Bagaimana cara memperbanyak Dan bagaimana meremajakan kembali Tanaman hias begonia silver wing ini Agar tampil menjadi begonia yang subur kembali Dan tidak menghambat Munculnya tunas-tunas baru Ataupun daun-daun yang lebih segar Semoga bermanfaat Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati